Ngomong kayak gitu Lu ngomong kayak gitu Saya kelihatan apa kece ya Pada siang hari ini Kami dari Polres Metro Jakarta Barat Dan Polsek Kebonjuruk Akan merilis tindak pidana Pembunuhan Yang terjadi di Diskotik Bandara Terjadi pada tanggal 17 Oktober 2018 Sekitar pukul 2 Pagi dini hari Dari tindak pidana tersebut Kami Melakukan penyelidikan Dan dari hasil penyelidikan Kami sudah berhasil menangkap Tiga pelaku Satu ditangkap di Jakarta Yang sedang bersembunyi Dan dua lagi Kami tangkap di Kepulauan Bubble Atau Bangga Belitung Dua pelaku Yang di Jakarta Ditangkap atas nama Berto Kemudian yang di Kepulauan Bangga Belitung Yang kami tangkap atas nama Hengki Alias Hengki Dan yang kedua adalah Bobby Perlu kami sampaikan Bahwa Hengki Ini adalah merupakan Residivis Kalau rekan-rekan ingat Pada tahun 2012 Dia melakukan penganian Terhadap Seorang ibu-ibu Penjual kopi Mohon maaf Yang kemaluannya Ditetesin Plastik yang dibakar Dan sudah dihukum Dan saat ini sudah keluar Dari penjara Dan kemudian Bobby Merupakan residivis Tersangka Pengmeroyokan Ataupun penganian Yang juga sudah dihukum Ditangkap oleh Polsi Kebangan Kedua pelaku ini Setelah keluar dari penjara Masih melakukan Aksi-aksi yang serupa Tindakan-tindakan Premanisme Yang mereka berkelompok Sekitar 15 orang Senggolan Dan kemudian melakukan Penganeian Dan sekarang Melakukan pembunuhan Di diskotik Dan masih ada Teman-temannya yang lain Yang saat ini Masih kami kejar Kami sudah tahu Tempat persembunyian Bahwa perlu kami sampaikan Aksi-aksi atau Tindakan premanisme Khusus di Jakarta Barat Tidak dibenarkan Siapapun yang melakukan Aksi-aksi premanisme Di Jakarta Barat Akan kami tindak Dan apabila melawan Kami tidak segan-segan Untuk melumpuhkan Jadi tiga tersangka ini Sudah kami Tahan Dan melakukan Pemeriksaan secara intensif Dan sisanya Kami lakukan pengejaran Sementara Pemeriksaan secara intensif